Intro Kronologisnya adalah Saat itu saya tiba di Palu Semua masih normal Saya tidak menerima informasi adanya gempa Siang hari Semua berjalan dengan baik Di situ Seperti yang saya saksikan di Facebook sama Instagram Saya mengucapkan sesuai Gimana saya menerima suara dari Tuhan Yang saya bilang itu adalah Rok Kudus Yang hilang sama saya untuk bergegas dan cepat berangkat Di situ saya cukup peka Saya duduk Terus tadinya saya masih sudah mendengarkan hal itu Saya ngajak pengpalit saya untuk turun Karena dia belum menang ke Palu Karena cuacanya lagi bagus Biasanya kami foto-foto di bawah Terus Tiba-tiba saya urungkan Karena tadi saya mendengar itu Saya pikir ini apa Kan saya Cuma mendengar itu ya Oke lah Tapi di situ Saya terikat sekali dengan Suara itu Kemudian akhirnya Brown staff Seluruh personel Saya panggil untuk Teman-teman Atau guys Saya minta tolong dong Saya mau depart As soon as possible Tidak delay Atau kalau bisa Before skip Akhirnya kita Berhasil Berangkat Tanpa saya sadari Ternyata kita 3 menit Lebih cepat Waktunya padahal udah mepet Kita datang udah delay 9 menit Karena kita harus berputar Dengan landasan pacu yang lain Normal Kita jalan Take off Dan take off Setelah dapat izin terbang Kita take off Seperti saya ceritakan Saya sedikit merasakan Adanya pergeseran Gak terlalu banyak Pergeseran yang tidak biasa Saya masih gak engeh Itu apa Saya pikir tentang Landasan pacunya Kami take off normal Sampai jumpa